Hai selamat pagi kawan-kawan aku skip sekalian untuk kali ini saya membahas tema tentang diskus diberi makan kutu air apa-apa itu tidak ini bagian kedua yang sebelumnya sudah saya share di video sebelumnya ternyata diskusi itu sangat suka dengan kutu air ya jadi saya tidak disini saya tidak memberikan makan dengan burger ataupun cabai atau cacing beku cacing beku ada tapi kalau saya perhatiin sepertinya kurang lahap ya untuk kutu air ini sendiri saya mencarinya dekat rumah kebetulan rumah saya dekat persawahan dan disitu banyak segitu air nah sekarang kita coba masukkan ya ini sudah yang ke beberapa kalinya dan diskus saya ini sudah satu bulan di tengk ini Hai nah selain diskusi disini juga ada ikan tetra Hai beberapa tetra nah bisa dilihat disini sangat lahap sekali dia hai 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 diskus saya ini ada Hai guliaman ngila pejen sama tiger ya ketiga jenis Hai dan ukurannya disini ada yang satu in dua in sama Hai dua cm ukuran diskusnya bisa diperhatikan yang tiger juga lah sekali Hai yang gua daemon sedang makan tuh jangan makan kutu airnya dia sangat kenapa saya tidak memberikan burger karena saya ingin bereksperimen harus memakai wangah kalau kutir ini kan secara gratis ya tersebar dimana saja gampang mencarinya kalau burger yang pasaran Rp30.000 per lempengnya kalau kutir ini Rp6.000 gratis ongkir juga diperhatikan ya karena kutir karena dia yang pertama pakan hidup ya pakan hidup jadi lebih sehat lebih fresh ke diskusin juga ya kalau cabek ataupun burger itu kan umpan mati Hai pernah dikasih cacing sutra juga yang hidup lumayan lahap juga mereka ini blue diamond lahap sekali deh karena memberi makan kutir ini sekaligus bisa menjadi ajang olahraga buat biaya untuk mengejar umpannya itu jadi badannya bisa olahraga selain makan dia pun sekaligus berolahraga dan saya perhatikan tidak ada efeknya ya yang ada pertumbuhannya lumayan lumayan pesat ini sudah terlihat video berikutnya saya coba untuk saya kasih incu atau jentik nyamuk ya tapi belum saya laksanakan masih saya lihat untuk kutirnya dulu nih karena kutirnya bagus dia untuk yang Tiger sendiri dia sering mainnya di belakangnya untuk aku skepnya ini saya tema beli diberi tema aku skepnya atau batuan kalau saya lihat tema ini cocok dengan diskus ya untuk penggemar diskus kalian yang bingung memberi tema aku skepnya apa kalau kalau menurut saya kalau untuk diskus bagusnya tema skep ya jangan tema aku skep karena dia senang main bebatuan untuk tempat-tempat di bersembunyi dan sekaligus untuk bertelur ya jadi kita nggak usah beli corong-corong lagi ya karena disitu ada bebatuan dia bisa menempelkan telurnya bebatuan nah itu ada yang Tiger udah terlihat tuh yang Tiger di belakang dia mainnya selalu di belakang ya senangnya di belakang dia dibawa bebatuan di belakang bebatuan disini ada juga ada cupangnya cupang seritnya satu ekor warna albino kelihatan kita kasih lagi disini akhirnya nah itu yang Tiger sudah terlihat dulu lihat lahat sekali ya Iya senang banget ini berikutnya karena dia umpan hidup jadi mereka tuh senang banget kalau saya kasih cacing beku dia mereka kurang galak makannya ketika dimakan dikeluarkan lagi dibuang lagi detail dikunyah dikeluarkan lagi jadi kurang putih langsung lahat kalau putih langsung dilahap sama ini langsung dipelan nah yang Tiger lihat ini yang tega ukuran 12 ini saya dia pun susu senang banget dikasih putih jadi untuk diskus mania kalau yang bingung tema akuarium nya untuk diskus apa saya sarankan temanya tema hardscape ya disini saya menggunakan batu pasir batu turli terus kemudian karang merah disini bagaimana caranya biar membuat tembing diatas ini untuk batu batu ini saya menggunakan lem korea dan serutan kayu ataupun bisa juga dengan busa rokok ya filter rokok filternya disambung diketik di 2 sambungan itu tengah-tengahnya dikasih filter langsung dikasih lem korea untuk akuascape saya ini sudah berumur satu tahun ya dan untuk airnya saya menggunakan air galon isi ulang ya 5000 rupiah 5000 rupiah per galon disini saya menghabiskan 4 galon untuk water change paling seburan sekali ya tidak tentu ketika bergurang selalu saya tambahkan lagi tambahkan lagi dengan air galon isi ulang untuk pemula bisa bagaimana cara menjernihkan air biasa menggunakan sini air galon isi ulang kemudian filternya filter gantung biasa kemudian pergantian busanya kayak ketika sudah kotor busanya atau filternya bisa diganti di sini saya menggunakan filter ini ukuran air ini untuk stok di rumah kadang-kadang untuk yang pemula bingung bagaimana menjernihkan air isi ulang kemudian filternya filter biasa juga tidak apa-apa untuk lokasi filternya saya ada di atas ini untuk kompaknya mesinnya mesinnya biasa merek Akira yang 1200 atau 120 gitu jadi sederhana simpel ya paling itu aja air isi ulang 5000 rupiah kok kenapa tidak memakai air isi ulang atau air pompa rumah saya takutnya lama-kelamaan dia menjadi kuning airnya karena air tanah kan tidak disaring lagi kalau air galon isi ulang kan dia sudah ada penyaringannya disana jadi lumayan jernih lah bisa dibilang bening kembali lagi ya lihat mereka tuh lahap selesai sekarang udah sudah habis lagi nih nah ini dua diamond senang banget dikasih putir ya oke sekian dari saya video kali ini nantikan video-video berikutnya yang unik yang keren jangan lupa like subscribe share untuk mendapatkan berita-berita video berikutnya salam 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 salam